Tidak hanya cantik dan menawan, memakai kebaya menjadi salah satu bentuk ikut melestarikan budaya Indonesia. Mengingat kebaya merupakan warisan busana Nusantara yang telah ada sejak ratusan tahun lalu. Sebagai salah satu pakaian tradisional Indonesia, kebaya memiliki keunikan dan ciri khas yang menarik. Di balik kesederhanaannya, busana yang sudah dikenakan wanita Jawa sebelum tahun 1600-an ini menyimpan makna khusus seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap serta pribadi yang lebut. Melalui proses akulturasi budaya, keberadaan kebaya tersebar ke seluruh Nusantara. Busana ini juga banyak digunakan masyarakat Melayu, Sunda, Betawi, dan Bali. Jika dahulu, banyak remaja putri enggan mengenakan busana ini karena dianggap kuno dan tua, di era milenial saat ini, pamur kebaya justru semakin memikat di kalangan anak-anak muda. Banyak desainer yang melakukan terobosan dengan memadu padankan kebaya dengan bawahan, aksesoris, maupun motif yang lebih kasual. Kini, kebaya tidak hanya dikenakan pada acara-acara tertentu saja, namun juga dikenakan sebagai busana sehari-hari. Selain menambah kecantikan dengan mengenakan kebaya, para wanita ini akan terlihat lebih anggun dan mempesona. Ya, bangga, kita harus mengangkat ya, melestarikan budaya Nusantara. Kita merasa lebih konfet dan peda ya dengan pakaian seperti ini, kadang dengan agar budaya Jawa, Bali, Nusantara. Nusantara, apa aja? Ya, kita nggak harus ada acara ya, mau kita pakai paket jalan-jalan, kita kadang suka pakai kebaya, tapi tidak sanggulan. Bangga aja pakai ya. Kami berkebaya di hampir banyak occasion atau acara, baik formal maupun non-formal. Yang non-formal, kami kadang nonton film atau bioskop bersama berkebaya. Untuk yang formal, kita banyak menghadiri acara-acara formal, bahkan kita mengedukasi anak-anak milenial sekolah, kampus dalam kostum berkebaya. Karena kebaya adalah bagian dari identitas jati diri bangsa. Kami bangsa Indonesia, kami bangga berkebaya. Kami punya visi-visi adalah melestarikan kebaya dengan cara menggunakan kebaya tidak hanya dalam event-event tertentu, tetapi dalam keseharian kami diusahakan bisa memakai kebaya gitu. Kami punya satu visi bahwa kami mencintai budaya. Dan kami ingin melestarikan apa yang sudah dana moyang kita punya. Kebanggaan kaum perempuan akan busana kebaya ini diwujudkan dengan banyaknya komunitas perempuan berkebaya di berbagai kota di tanah air. Mereka konsisten mendukung dan menggaungkan kebaya sebagai identitas budaya. Salah satunya dengan mengadakan acara berbusana kebaya di berbagai kota. Gerakan ini juga sebagai bentuk pelestarian identitas bangsa dan bagian dari mendorong kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mereka berharap kebaya dapat terus lestari dan dicintai dari generasi ke generasi, tidak hanya di dalam negeri, namun juga dicintai dunia. Demikian Normanofika, Donny Rahmat, TV Rijogja melaporkan.